Hai orang-orang berapa tuh jumpa lagi di channel Benjahir kali ini saya kedatangan pasien berupa mobil Honda Brio coba lihat tuh tuh ada mobil Honda Brio ini kiriman dari Purbalinga pemiliknya cewek cuma ini dibalik layar ya enggak mau beli ini enggak mau di shooting enggak mau di shoot jadi enggak apa-apa ya nanti kita akan mulai untuk pemasangan HCS RR ini yang tipe Pro dari awal sampai akhir karena biasanya teman-teman itu dapat videonya itu cuma sudah dipasang ditunjukin jalur jalurnya padahal tahapan-tahapannya itu di awal itu adalah menentukan atau menentukan dimana letak-letak tabungnya terus nanti kita harus mengetahui gimana letak-letak sensor sensornya ya sensor disini kita berarti butuh katup letak katup PCP dan juga kanister dan juga ini untuk menentukan nanti seberapa banyak eh selang solar ini bisa terpasang karena kalau tidak kita persat observasi du nanti bisa jadi selangnya mubasir ya oke kita langsung ke lokasinya jauh cek langkah awal kita buka turun bekas mesinnya nah disini ini kita lihat bongkahan mesin Honda bio ini ya ini langkah awal sebelum kita pasang itu kita harus lakukan observasi dulu disini nanti dimana letak-letaknya yang paling ideal kalau kita lihat disini adalah intake manifold berarti sebelah sana ada echos nah ini nanti untuk katalis kita pasang disini otomatis ya berarti nanti katalis kita pasang posisinya seperti ini namun kalau saya perhatikan disini enggak ada lubang-lubangnya kita sangat sulit untuk melakukan pemasangan katalis ini hanya dengan klem kemungkinan lebih lebih idealnya nanti pakai bracket ini ya bracket ini nanti bisa kita kita tanam di bawah disini disini ada bau ini ada bau dexel nanti kita lepas kita pasang disini kemudian bracket ini akan kita tekuk sesuai dengan menyesuaikan ya menyesuaikan dengan bentuk ini katalis oke sudah ditentukan posisi katalisnya ya kemudian yang kita perhatikan kita cari eh katup PCV dan tanister kita lihat kita bisa perhatikan untuk katup PCV kita lihat di bagian atasnya bagian silinder head ini ada selang cuma ini selang ini masuknya ke ke filter udara berarti bukan ini bukan katup PCV ini ada katup ini ini maf sensor ya ini maf sensor nanti kita bersihkan ini ini nanti kita bersihkan maf sensornya biar lebih akurat ya karena maf sensor ini fungsinya untuk untuk mendeteksi seberapa besar debit udara yang masuk ke dalam ruang bakar ini akan mengirim sinyal ke ke etsu kemudian etsu akan mengirim sinyal lagi ke injektor untuk menyesuaikan seberapa banyak semprotan bensin yang masuk ini ya ini nanti kita kita bersihkan juga ini udah ah ini ini yang namanya kanister ini kanister ini ada ada selenoidnya ya selenoidnya ini kanister nanti berarti kita ambil nanti bekasnya kita ke x-nya atau outnya kemudian beser lagi ini 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 kok ada selang ya ini kita coba tulisir sana sana ya Vick ini adalah kartu PCV ya ini kartu PCV nya sebenarnya ada disitu berhubung ini posisinya sulit ya sulit ya teman-teman nanti berarti untuk selang ini tetap bawaannya kita pakai kita pakai kita pakai berarti nanti kita butuh adaptor adaptor disini pakai pipa saja pipa pipa yang buat ini aja buat katalis bisa kita pakai konektor berarti selang ini bawaannya tetap kepake kemudian yang enggak kalah pentingnya adalah kita tentukan posisi dimana ininya apa tabung-tabungnya jangan sampai mengganggu komponen yang lainnya ini sebenarnya sih cukup lega untuk untuk ruang mesin namun tidak terlalu lebar ini yang lega sebelah sana makanya kalau kita kasih disini susah ya ini nanti nggak bisa nanti kita kesulitan untuk mengisi BBM nah kita fitting dulu ya teman-teman ini temuk kalau sebelah sini ini juga sudah ini nanti akan mengganggu udara yang masuk sini ini nggak recommended ya misal disini susah suka masuknya ini agak-agak lebar tapi susah suka ini kita coba kita coba ya mungkin disini lebih bisa ya ini yang innya nanti ada filternya juga nanti kita arahkan ke depan atau ke samping ini untuk indikator indikator volume BBM nya pertamanya juga kelihatan kita tentukan dimana letak ini ini untuk tabung-tabung udara sebenarnya tabung udara ini kan nggak dibuka-buka ya disini disini pun bisa tapi kesulitan untuk instalasinya ya coba kita coba disini muat nggak sepertinya muat tapi harus kita coba kalau kap mesin ditutup coba dulu yang penting tidak mengganggu buka untuk kap mesin ini aman berarti kita tentukan saja untuk sosisinya seperti itu ya untuk katalis jelas di hidernal port tabung penampungan BBM ada disini ini juga tidak mengganggu pergerakan mesin ya ini kan ada engine mounting ini ada pergerakan tapi ketaran itu masih bisa cukup nanti kita tempelkan disini aman aman ini harus ada space ya disini untuk engine mounting karena ini bergerak bergetar maaf bergetar kalau mepet sini nanti ini nya lama-lama yang akan kalah ini harus ada space space disini ada sekitar hampir 1 cm masih cukup karena ketaran mesin kalau sampai 1 cm ini yang sudah rusak oke nanti kita ikat disini oke sekarang kita mulai untuk memasangkan katalis nya dulu ya oke sambil nunggu mesinnya agak dingin sedikit kita bersihkan maf sensor nya ya maf sensor dengan menggunakan ini ini mass air flow sensor cleaner pembersih maf sensor kotor ini kita cepat dari sini ini kita buka nah bisa dilihat teman-teman ini maf sensor nya sudah disini kotor sekali luar biasa kotor banget ini ini kita kasihkan pakai ini ya ini seperti ini cocok-kocok dulu hati-hati ya teman-teman ya karena maf sensorin harganya mahal jangan tersentuh tangan juga ya untuk komponen yang ada di di dalam ini woh woh catesan aja kok kotor ini berarti selama ini udah gak akurat ini maklum juga ya mobil perempuan mobil cewek itu biasanya yang penting jalan asal gak mukok aja udah cukup nah ini ini maf sensor nya kotor sekali tadi saya melihat untuk banyak residu yang tertinggal yang lepas kotoran yang lepas oke sambil nunggu ini di angin-anginkan angin-anginkan saja ya untuk pengeringannya habis itu kita tinggal pasang ACS nya lagi ini ada teman-teman yang untuk mengiritkan bahan bakar itu biasanya ada yang diganjal disini ya diganjal bisa pakai kabel bisa pakai karet ini untuk memanipulasi mark sensor ini saya tidak merekomendasikan ya karena apa memang di putaran awal biasanya akan terasa agak galak di awal di putaran bawah dan menurut yang udah coba katanya lebih irit tapi nanti teman-teman akan dapat konsekuensinya di putaran atasnya akan terkorbankan biasanya ngempos dia di 3000 ke atas itu nggak ada tenaganya oke kita biarkan dulu sampai kering ya ya untuk katalis sudah terpasang ini lihat jelas ini ya ini terikat pakai bracket tadi ini ke bautnya ke tutup dexel ini saya ikat pakai baut 12 udah ini cukup satu ini nggak sangat kokoh nah ini teman-teman ini saya pegang ini katalis ini udah hangat ya padahal mesin mati ini hanya hanya dari dia nempel di header ini di cover ini tapi udah udah panas udah hangat ini menunjukkan bahwa aluminium disini bahan yang cukup baik untuk penghantar panas ini belum nyala mesinnya ini udah panas berarti target untuk cepat memanaskan katalis ini untuk bahan aluminium cos ya oke kemudian kita tentukan pipa-pipanya ya ini kita sudah sini kita ikat ya oke ini ini sudah terpasang dengan baik ya dengan jarak dari engine mounting dan ini juga nanti untuk buka tutupnya juga mudah ya oke kemudian kita kita pertama pasang untuk bagian ini kalau yang versi Pro memang ada katup satu arah dan filternya kita masukkan nah ini kita simpan di sini juga gak masalah ya dan tinggal kita kencangkan untuk klaimnya ya ini jalur out BBM ini ke sini ya ini saya cabang cabang ke in kanister yang pertama lalu cabang ke ini nanti ke ini kanister ya nanti saya tinggal dikasih adaptor kemudian kita akan cari eh ini 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 yang PCV sama ini nanti juga akan dipakai adaptor juga ya ini ya karena kita tetap pakai ini pakai selang yang bawaan soalnya jauh juga resiko resiko nanti juga patah ini juga sama ya ini berarti masuknya aku yang segera sini kita akan siangkan kremnya oke ini teman-teman sudah terpasang semuanya instalasinya ini untuk saya ulang dari awal dari in filter masuk botol penampuan BBM ini di cabang yang satu langsung ke fatalis yang satu ini ini yang ke kanister kanister ini tadi saya jumper ya atau saya adaptor ini pertama ini yang kedua ini ambil dari PCV 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 ini ini juga sama kita jumper pakenya kayak gini ya ini nah tipa tipa seperti ini ini kita jumper masuk ke in yang kedua kemudian out-nya ini out-nya out out dari ini dari katalis kita masuk ke sini oke maaf ini ke in-nya in-nya fotol penampungan ya out-nya ya ini muter nah ini kemudian out-nya ini out nah out-nya masuk ke ini ini bekas tadi PCV kemudian yang kedua ini kan di cabang ini biar rapi saja saya masukkan ke belakang nah ini masuk ke kanister bekas kanister oke setelah maaf sensornya kering ya ini tadi kotor sekali kotor sekali kita pasang kembali di tempatnya oke ini udah dipastikan tadi untuk bacaan karena kotor karena kotor bacaan tepik udara pastinya enggak akurat ini yang menyebabkan poros tenaganya juga ngelos atau ngempos oke ini kita pasang sakitnya jangan lupa sampai bunyi klik ya hmm oke tinggal kita isi pertamak nanti kita review uang barang kita isi dengan pertamak ini pertamak turbo ya teman-teman oke di indikatornya ini disana ya sudah indikatornya disini aduh maaf enggak kelihatan ya pokoknya disinilah ya kalau di kamera enggak begitu terlihat tapi kalau secara langsung terlihat di selang indikator oke tinggal kita tes ininya dulu eh stasionernya dulu pastikan untuk instalasinya sudah terpasang semuanya ya jangan sampai ada pipa-pipa yang selang-selang yang kurang kencang atau tidak terutup dengan berapa nanti seperti biasa kita lakukan penyetelan penyetelan pertama kita tutup rapat oke yang pertama kita lakukan kita setel ya ini darahnya kita setel aku menyesal oke sudah terasa getarannya ya itu berarti sudah terbentuk kelembung kecil saja ya teman-teman setel setel setelan paling kecil saja nah ini untuk sekaligus sekaligus revisi video sebelumnya ya pada video yang titulnya HCS HCS RR upgrade menjadi HCS RR versi Pro itu waktu itu saya skemanya adalah untuk dari awal itu ada filter katup satu arah tabung kemudian disini ada ada keran itu setelah kita uji coba ternyata itu tidak efektif karena apa karena pada saat bukaan kaput satu arah ini membuka ternyata ada tekanan balik tekanan balik keluar makanya akan terjadi tetesan bensin wap wap bensin keluar ini yang tidak sesuai dengan tujuannya makanya kita kembalikan lagi untuk keran itu ada di depan nah setelah di depan itu Alhamdulillah aman ya jadi temen-temen yang mengikuti channel ini untuk instalasinya skemanya yang tadinya kerannya disini itu kita pindah di depan lagi seperti skema awal oke ini tadi udah terlihat perbedaannya ya ini untuk langsamnya atau idlenya ini lebih kecil ini sepertinya kita lihat di ini dashboard itu ya temen-temen untuk rbm awalnya ini sudah di angka kurang lebih 750 tapi ini turun lagi sepertinya di angka di angka di angka di angka 600 700an ini saya mohon maaf saya nggak bisa mengedit video ya tapi sebelumnya sudah saya ini rekam untuk untuk rbm sebelumnya ini ini sudah dibandingkan nanti kita bandingkan untuk respon gasnya ya dari raungan mesin jauh ya ini lebih renfonsif lebih cepat naik lebih cepat naik ke 4000 nya itu cepat ya dibanding ini tadi sebelumnya ini ini dari suara mesinnya sudah beda raungannya maksudnya oke oke setelah itu kita coba tes jalan ya oke ya kita tes jalanan ya nanti kita sambil lihat depan oke lagi satu masuk wow lebih nendang teman-teman ini berhubung pemiliknya nggak mau di syuting ya jadi ini yang yang tes drive malah saya sendiri ini walaupun saya belum tadi hanya merasakan sebentar saja untuk sebelum pasang seperti apa ini sekarang AC nyala biasanya langsung drop ini yang bunyi berduk-berduk kaki-kaki ini mobilnya kaki-kakinya sudah kena nah saya nyala biasanya drop ini oke responsif sekali nanti kita coba gigi empat nggak kita gas apakah bisa jalan atau tidak ya teman-teman ya ini gigi empat gigi empat ini nggak saya gas mobil jalan tuh mobil jalan ya lostang ini untuk kecepatan disini kameraman disini ini kecepatan ada di 20 20 ini 20 kurang lebih sekitar 20 terus pedal nggak saya gas ya 20 ya oke kita tes drive untuk ditanjakan ya ini kita ketemu tanjakan ya AC tetap nyala isi tiga orang dua orang bebas satu anak-anak ini tanjakan surang ya manteng nih gigi dua nih rpm tetap bisa bisa ke 3000 tapi ini indikator eko nya tetap nyala indikator eko tetap nyala biasanya sebelum ini indikator eko ini nggak nyala kalau di gas itu berarti si eko sendiri sudah membaca untuk si eko sendiri udah membaca ini tetap ini apa efisien nih ditanjakan ini tetap nyala itu oke demikian teman-teman video kali ini semoga bermanfaat semoga menginspirasi salam sehat selalu sampai ketemu di video berikutnya salam HCS versi pro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih